Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gus, saya yang bertanya tadi Antum sempat membahas tentang sifat-sifat Allah yang sempurna beberapa hari yang lalu ada teman saya yang tanya ke saya Ban Afilah kebetulan anak ini memang baru hijrah gitu ya, baru belajar Al-Quran, baru baca-baca dia tanya Ban Afilah, Allah itu boleh gak disifati sama sifat yang maaf, kurang baik seperti makar, penipu atau yang lain, karena Allah kan sangat sempurna dan dia kebetulan waktu itu dia lagi menyebutkan ayatnya ke saya yang wayam kurunah wayam kurunah wayam kurunah wayam kurunah wayam kurunah wayam kurunah nah disitu, dan disurah Al-Anfal juga ada ayat yang tentang Allah itu sebaik-baiknya tipu daya gitu, mempunyai tipu daya yang sebaik-baiknya, nah itu kan menunjukkan kalau Allah itu punya sifat tipu daya, jadi dia waktu itu agak ngotot ke saya berarti Allah juga bisa dong disifatin sama sifat yang jelek-jelek yang seperti itu Mbak Nafilah gitu katanya menurut Antum itu gimana, saya juga masih belum jawab sampai sekarang pertanyaannya teman saya itu, karena saya masih bingung gitu jadi saya jadi saya tanya sama Gus gitu mungkin ada pencerahan gitu buat saya menjawab gitu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu begini ya, jawab seperti itu relax aja yang jelas jadi kan harus terima kasih sama yang tanya nganggep jenengkan pinter sampai tanya itu berarti nganggep jenengkan pinter itu satu prestasi itu orang, gak semua orang ditanya itu begini ya kalau dalam ilmu balagoh makanya saya ini kan pengajar ya pengajar fekih, juga pengajar balagoh juga pengajar tasawuf, pengajar mantek kalau di pesantren kan memang semua itu diajarkan Bapak Tuhan ini juga dulu mondok dibuyut-buyut saya di Kudus itu mondok tertua di Kudus buyut saya makanya hormat saya itu bukan karena beliau punya etika memang aturannya harus hormat saya juga harus hormat beliau karena beliau rektor ya sudah lah saling menghormati Bapak itu kalau sama penanya itu hormat ditanya dia sudah sopan jadi kita harus menghormati orang sopan yang tanya hormat ke kita karena kita ada ke Pak Alim kita hormat sama penanya karena orang sopan mau tanya itu juga gengsil masa dokter tanya itu kan ribet kan saya kemarin ditawani di Uni Sula masih dikasih dokter honoris kawasan kenapa saya tidak mau saya ini takut kalau masuk neraka masa dokter masuk neraka kata saya kan tidak lucu juga itu akhirnya dokter-dokter itu iya saya sudah pernah kepikiran akhirnya mereka terus mau ya sudah lah kita harus takpakan mahal dokter kok masuk neraka oh begini jawabannya ya semua ilmu itu harus kita pelajari karena melihat sisi ekstrimnya sisi buruknya ya saya ulang lagi ya ilmu itu harus anda pelajari karena melihat sisi ekstrimnya sisi buruknya kalau kita tidak tahu sehingga dengan cara itu kita tahu tahu secara serius misalnya nekah sekali tidak sah kategorinya zina diantara ilmu sisi ekstrimnya ilmu balakho adalah kalau kamu tidak memahami balakho maka kamu akan mengatakan quran ini bohong karena kamu tidak tahu tasbah itu apa terus misalnya gini Allah memaklumatkan di quran bahwa orang kafir itu sumum bukmun umyun sumun artinya itu buddh apa ketuli bukmun artinya bisu umyun artinya buddha itu kalau kamu tidak mengerti pahlawah maka faktanya apa ternyata orang kafir tidak tuli tidak bisu tidak buddha tapi kalau kamu ngerti balakho akan tahu ini tasbah yang balik perumpamaan yang sempurna kesusastraan jadi kalau orang muji nabi itu gak boleh bilang anta kesamsi itu kurang keren kamu ibarat matahari kurang keren kafnya dibuang anta samsun anta pedron kamu matahari kamu rempulan kalau orang sedang pacaran itu kalau bilang kamu ibarat bunga itu kurang keren wah kamu ya bunga saya itu itu keren nah itu balakho diantara balakho itu ada namanya wal etyan bil kalimah lil musyakalah jadi mendatangkan kalimat bukan dengan makna semestinya tapi lil musyakalah musyakalah itu perimbangan wa makaru wa makarawah mereka bermakar dengan tipu daya wa makarawah dan Allah pun melakukan itu berarti Allah menipu daya mereka ya enggak kalau dilakukan orang baik itu namanya kecerdasar tapi kalau dilakukan orang dolem itu namanya tipu daya jadi misalnya gini ada orang bikin alarm supaya maling itu terdeteksi atau pakai CCTV itu namanya kecerdasar tapi kalau maling pakai CCTV untuk kalau nyolong ngerti pergerakan yang punya rumah jadi sama-sama melakukan itu tapi beda sama mati juga gitu ketika kita pecundang matinya mati sangit gitu tapi ketika kita falawan matinya mati sahit artinya ya sama-sama mati nah di balakho itu ada istilah musyakalah musyakalah itu ayat itu sebenarnya banyak ada jadi jadi diantara sisi yang harus kita pelajari dari ilmu balakho adalah kalimat itu banyak yang tidak semestinya ya tadi misalnya kita bilang coba kamu jalan dulu kalau kita bawa mobil maksudnya mobil itu jalan kita duduk tapi kalimatnya tetap sudak kamu jalan dulu mau naik mobil kok dibilang jalan jadi berdiri juga gitu ya yuhal mudathir kum fa'angdir kum berdirilah kamu berdiri maknanya mengurus sesuatu yang serius itu orang harap bilang berdiri sehingga disebut wayuki munas sholat dan mereka mendirikan sholat apa semua sholat itu bentuknya berdiri nah menurut ini canggih melek kan protes ya makanya begitu juga sholat sholat itu harus menghadap keblat yang bener aja kalau pas wujud menghadap bapak coba menghadap tanah kan jadi kalau nurutin bahasa ini gak ada yang bener gitu maka berhati-hatilah dalam bahasa karena bahasa itu gak jelas kalau kamu sedang senang istri kamu harus dibilang gini wasa cinta kamu karena kamu cantik harusnya istrinya tersinggung tersinggungnya gini berarti suatu saat kalau saya jelek anda sudah gak cinta kebetulan para istri gak pinter sehingga dipuji gitu ya seneng sebetulnya itu gak pujian itu bahaya gitu berarti dia mencintai saya sejauh saya masih cantik kalau enggak ya sudah macem-macem dan ya rata-rata macem-macem betul artinya bahasa itu gak usah dimaknani makanya saya kemarin bilang sama Pak Rohitin itu Mbu Yau UI itu kalau ngaji misalnya Bukhori dengan pemaknan ulama karena maknani bahasa ini satu pekerjaan yang kalau gak ulama gak bisa apalagi bahasanya Rasulullah Bahasa itu susah dalam keseharian saja kita maknani susah apalagi bahasanya Quran dan hadis ya tentu paling gampang gitu wayuki munas sholat mendirikan sholat kita berdiri tegak demi bangsa ini memangnya perang harus berdiri kadang harus di Arab kan jadi bahasa itu selalu sering kalau di Balawa disebut hakikat dan majas ada makna hakikat ada makna dan itu harus kita kaji kalau enggak ya fatal memang hasilnya fatal kalau enggak ya Quran itu ada sekian kalimat yang maknanya itu proporsional seperti jadi misalnya gini ya contoh paling gampang yang populer Nabi di Gua Sur Gua Sur itu ya Gua Arab ya kedalamannya enggak banget-banget dalam terus Allah merekayasa itu dengan cara ada laba-laba yang apa masang jaringnya disitu terus ada burung darah yang disitu itu ya disebut makro rekayasa Tuhan tapi orang pasti sepakat itu namanya kecerdasan karena orang kafir yang mengklaim dirinya cerdas dirinya terlatih dirinya ahli mendeteksi musuh ternyata hanya ditipu seperti itu enggak tahu nah karena ini pekerjaan kesalahan disebut kecerdasan apa disebut tapi andekan sebalik nyanyun sewu ada orang lari dari kejahatan terus merekayasa seperti itu disebut rekayasa karena bentuknya kejahatan jadi ada sesuatu yang sama tapi ketika dilakukan orang soleh itu baik karena nanti itu disebut cerdasan kalau dilakukan orang dolem itu buruk karena itu disebut rekayasa ya kira-kira seperti itu terima kasih selamat menikmati